Apel Siaga Karhutlah Kabupaten Sarulangun diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh Wakil Bupati Sarulangun didampingi Dandim 0420 Sarko, Kejari, Sekretaris Daerah Kabupaten Sarulangun, dan OPD terkait memeriksa kesiapan kelengkapan peralatan serta sarana pendukung untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Apel Siaga Karhutlah diikuti 200 orang terdiri dari BPBD Manggala Agni, Polri, TNI, Pemadam Kebakaran, Satpo PP, TPHP, dan PMI Kabupaten Sarulangun. Wakil Bupati Sarulangun Hilalatil Badri mengatakan Apel Siaga Karhutlah ini bertujuan untuk antisipasi musim diperkirakan tingkat panas tahun 2020 ini cukup tinggi dan berbeda dari tahun sebelumnya. Bagaimana kita menikuti daripada kondisi alam, bagaimana yang kami diingang rapat oleh Bapak Presiden beberapa bulan yang baru bahwa ke depan ini, bahwa kemalau kita cukup panjang, kemudian juga tingkat panasnya lebih tinggi. Maka tentu kita akan lebih waspada lagi dalam menghadapi ke depan. Maka dari itu, kami pada hari ini, kemarin beberapa hari yang lalu sudah melaksanakan rapat, dan hari ini Apel Siaga dalam persiapan menghadapi rencana alam yang akan kita hadapi. Masyarakat diimbau agar tidak membakar lahan karena ada tindakan hukuman yang akan diberlakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Edi Kusnadi, Teferi Jambi, melaporkan.